Intro Udah lah sob, damai aja Dunia ini kan gak selebar daun kelor Kita harus rukun dan dam Waduh, si Rudy malah melancarkan gigitan ke arah kaki tuh Percuma deh otan ngomong tapi gak kamu dengerin sob Kaki memang salah satu kelemahan biawak Kaki biawak berukuran kecil dan tidak dilindungi dengan kulit yang keras Moncong Rudy yang pipi dan lancip Juga memungkinkannya untuk melancarkan gigitan ke sudut-sudut yang sempit Nah kan, sekarang giliran leher yang menjadi hincarannya Duh, sudah dong Selain mengembangkan leher Sobat otan ini cenderung melarikan diri ketika merasa terancam Bahkan, sobat otan yang banyak tersebar di Asia Tenggara ini Juga punya kemampuan berpura-pura mati Weh, ternyata jago akting juga kamu Siapa yang tega melakukan ini? Ini pasti kerjaan para penjebak burung Sudah di jebak tapi malah ditinggalin Mana bulu merusak karena jebakan len? Wah, sungguh tidak bertanggung jawab Rudikolis ini memang pemakan segala teman Mulai dari reptil kecil, burung, hingga mamalia berukuran sedang Wah, hari ini dapat makan siang gratis kamu, Sob Hai, Kak Risa, ngapain bawa tali, Kak? Mau mancing apa tarik tambang, nih? Tenang, teman-teman Kita mau menguji kekuatan gigitan paranus rudikolis Mau tahu berapa sih beban yang mampu ditarik oleh seorang Rudi? Eh, sekorur Rudi maksudnya Namamu kayak nama orang, Sob Otan jadi salah deh Oke, kita mulai pertandingannya ya Siap ya, Kak Risa Satu, dua, tiga Yuk, tarik, Kak Wih, mantep banget gigitanmu, Sob Ayo, Kak Risa, jangan mau kalah Nah, 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 nah Wih, gigitan kamu kuat juga, Sob Kalau sudah kegigit, kayak gak mau dilepas deh dagingnya Kemampuan ini tentu saja didukung oleh kekuatan otot rahangnya Nah, angka ditimbangan menunjukkan kalau Rudi mampu menarik beban hingga 2 kg lebih Otan yakin pasti kamu lebih kuat dari ini, Sob Ini pasti belum 100% kekuatanmu, kan? Selain mengandalkan gigitan, Biawak juga menggunakan cakarnya yang tajam untuk membantunya mengoyak daging Dijamin deh, daging sealot apapun pasti bisa terkoyak Cakep Weh-weh, Sob Kamu bisa manja, Tok Kirain cuma bisa di tanah Oh iya, Otan lupa Kamu kan termasuk hewan semi-arboreal Artinya kamu hidup di tanah dan di pohon juga Pantes kukumu tajam-tajam banget Mana bentuknya melengkung gitu lagi Ternyata selain untuk mencabik, kukumu juga dipakai untuk membantumu memanjat Sobat-atat yang banyak tersebar di pulau Sumatra ini memang jagonya memanjat Lihat aja tuh, dengan lincah dia bisa melalui batang dendahan pohon Bahkan bisa melalui ranting-ranting pohon yang kecil Duh, kamu kok masuk ke dalam air sih, Sob Kamu kan hewan arboreal yang hidup di pohon Loh, loh, loh Malah berenang-renang dia Huh, bikin deg-degan aja kamu, Sob Ternyata dia jago berenang, teman Tuh, seperti biawak dan reptil lain Rudy menggunakan kaki untuk mendayung dan ekornya sebagai kemudi Dan yang paling spesial adalah Sobat-atatan ini mampu menyelam ke dalam air dengan waktu yang cukup lama Ketika menyelam, dia akan memipihkan tubuhnya untuk mempertahankan kadar oksigen dalam tubuh Wah, diem-diem jago nyelam juga kamu, Sob Selain itu, Sobat-atatan ini juga memiliki labisan berwarna putih untuk melindungi matanya Labisan ini berfungsi sebagai kelopak mata kedua Mata siapa itu? Tunjukkan dirimu, hei! Otan serasa diawasi Serem Bulu kuduk otan merinding semua, nih Jangan-jangan HANTU Oh, tidak! Jangan ganggu otan! Otan datang juga gak bermaksud mengganggu kok Walah, ternyata kamu, Sob Ini kan si rangkong Otan apal deh dari bentuk culah di kepalamu Khas banget Si rangkong ini juga termasuk keluarga Hornbill atau Buserotide Sobat otan ini asalnya dari Sumatera, teman Rangkong ini juga tersebar di Pulau Kalimantan Kalau di sana sih disebut sebagai burung enggang Si rangkong punya sepupu yang tubuhnya mungil Yah, karena kecil Sebutan lainnya sih rangkong kecil Atau ia lebih tenar dengan nama Kang Kareng Kang Kareng yang diberi nama Jet ini adalah jenis Kang Kareng badan putih Si Kang Kareng juga terkenal sebagai penerbang handal loh Nih, lihat aksinya Wow, ia mampu menangkap umpan yang dilempar ke udara Wih, sampai salto gitu Jangan-jangan, kamu sudah latihan teknik ninja, Sob Di alamnya, si Kang Kareng adalah pemakan segala Teman di rumah pasti tahu istilahnya dong Ya, betul Om-mi-fo-ra Si Kang Kareng termasuk jenis burung pintar loh Ia mampu menangkap benda dengan tepat pakai paruhnya Nah, sekarang sudah ada agen otan nih yang akan menguji kemampuannya Ayo, Kamel, kita buktikan saja Kacang ini termasuk benda yang berukuran kecil Kira-kira, apakah si Kang Kareng mampu menangkapnya? Wih, begitu kacang tanahnya dilempar Ia bisa menangkap dengan tepat pakai ujung paruhnya Tangkapannya sungguh akurat Cukup Si Kang Kareng ini memang punya sudut pandangnya yang cukup luas kawan Dengan bentuk paruh yang meruncing dan tak menghalangi pandangan Jelas saja semua yang di depan paruhnya bisa terlihat Tak heran ia mampu menangkap dengan cermat Si Kang Kareng tidak akan menelan langsung makanan yang ditangkap oleh ujung paruhnya Ia akan menggiring makanan atau benda yang ditangkap ke pangkal paruhnya Setelah tiba di pangkal paruh, lidah Kang Kareng akan meraba dan merasakan benda tersebut Lidahnya ini mampu membedakan mana benda yang merupakan makanannya dan mana yang bukan Tuh lihat, bagian kulit kacang tanah tidak ia tolan Beberapa kali ia berhasil membuka kulit kacang dan memisahkan dari bijinya Kamu memang pintar sob, cakep Otan membuktikan satu hal lagi nih soal kecerdikan Kira-kira dia bakal tahu gak ya Kalau kita kasih dia mainan pisang-pisangan dari plastik Nah, Kamel masih setia menampingi otan Ayo kak, sekarang kita coba lagi pembuktiannya Hihihi, sepertinya dia penasaran teman Si Kang Kareng memang punya rasa ingin tahu yang tinggi Dilihat, dirabah, diterawang Hihihi, gimana? Kamu sudah tahu belum sob? Nah, benar dugaan otan Walau berbentuk mirip pisang, setelah datang mendekat dan merabah pakai paruhnya Si Kang Kareng akhirnya tahu kalau ini pisang palsu Wih, wih, wih Canggih juga kamu sob Otan salut deh dengan kamu Coba kalian tatap matanya teman Otan baru ngeh kalau si Kang Kareng punya bulu mata yang lentik Cakep banget sih kamu sob Wah, wah, wah Bisa saingan nih sama bulu mata kecebadanya, Kak Amel Jangan-jangan Kamu suka genit-genitan dengan bulu mata seperti itu ya? Hihihi Hmm, otan jadi penasaran lagi nih Bulu mata sih boleh sama lentik Tapi kira-kira Apakah fungsinya sama dengan bulu mata yang dimiliki oleh manusia? Kak Amel akan semprotkan air di sekitar mata si Kang Kareng Apakah bulu matanya akan mampu berkedip melindungi bulu matanya? Sepertinya agak berbeda Bagian yang berkedip bukan bagian bulu matanya Kalau teman-teman perhatikan Ada selaput lain semacam kelopak Yang akan menutup saat ada butiran air yang menyentuh mata si Kang Kareng Berarti bulu mata si Kang Kareng gak bisa kedip-kedip genit kayak otan dong Hihihi Aduk Kerbau menjadi salah satu bagian dari rangkaian opacara adat kematian masyarakat Toraja Teman Sebenarnya Aduk Kerbau digelar untuk menghibur keluarga yang sedang bertabung Namun karena pertandingan Aduk Kerbau ini sangat seru Masyarakat jadi berkumpul menyaksikannya deh Tapi tolonglah Jangan sampai Sobat Otan ini terluka Pertandingan akan segera dimulai lagi Apa yang akan terjadi? Lah malah diem-dieman Gitu aja malu Gimana mau jadi kayak Otan yang tiap sering sampai Jumat selalu masuk TV Hihihi Hal seperti ini wajar terjadi teman Karena itulah ada pawang atau pemilik kerbau di dalam arena tarung Tiap kerbau didampingi oleh dua orang Mereka akan bantu si bintang agar mau berduel Lihat duel sudah terjadi Kerbau bernama Masya ini terlihat tangguh sekali Benar-benar bintang kamu Sob Sampai-sampai lawan tandingnya pun ketakutan dan kabur keluar arena Luar biasa Sob Kerbau atau tedong yang keluar dari arena dinyatakan kalah teman Loh 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 Baru masuk arena malah mandi Gimana sih kamu Sob? Lawanmu sudah menunggu Maju maju Lah malah lari Ada juga yang seperti ini teman Baru juga masuk arena Begitu melihat lawannya malah langsung lari terbirit-birit Kamu malu-malu atau takut Sob? Mental si kerbau memang harus dilatih Biar gak demam panggung Latihannya mudah kok Cukup dengan ajak si kerbau jalan-jalan keliling saja Dengan berkeliling dan berpapasan dengan orang banyak Kerbau jadi tidak grogi saat ada di arena tarung nantinya Jalan-jalan juga supaya gak mager alias malas gerak teman Kerbau atau tedong dalam bahasa Toraja memang binatang istimewa di sini Kerbau jadi simbol tingkat status sosial masyarakat Toraja loh Salah satu buktinya, tanduk kerbau menjadi hiasan pada tongkonan atau rumah adat orang Toraja Semakin banyak jumlah tanduk, artinya semakin tinggi tingkatan sosial ekonomi pemiliknya Selamat datang di pasar kerbau terbesar di dunia teman Namanya Pasar Bolu Berada kurang lebih 15 menit perjalanan dari kota Rantepau, ibu kota Kabupaten Toraja Utara Pasar dengan luas lebih dari 2,5 hektare ini menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual kerbau di wilayah Toraja dan sekitarnya Pasar ini hanya buka pada hari Selasa dan Sabtu saja Sedikitnya lebih dari 500 ekor kerbau yang diperjual belikan di sini Bahkan sekarang Pasar Bolu sudah menjadi salah satu tujuan wisata Orang Toraja kenal beberapa jenis tedong teman Otan kenalin satu-satu deh Yang pertama namanya si Tedong Saleko Ini dia yang khas Warna kulit Tedong Saleko adalah perpaduan antara warna dasar putih dengan belang hitam Ciri lain adalah tanduknya yang berwarna kuning gading Kualitas Tedong Saleko juga ditentukan dari keberadaan posar Karena bentuk posar yang jelas dengan posisi yang tepat menjadi penanda kualitas Tedong terbaik Sobat otan yang satu ini adalah Tedong Toraja dengan tanduk super panjang Namanya Tedong Balian Bahkan panjang tanduknya bisa lebih dari 2 meter Keren banget ya Yang menarik Tedong Balian dihasilkan dari rekayasa genetika Selain jago bertarung kerbau juga jago berenang loh Weh, ikan-ikan bisa minder lihat kamu sob Hihihi Soap, sob Kamu mau berenang kemana sih? Mereka ini mau menyeberang ke pulau sebelah Yang tersedia banyak makanan teman Sudah sejak lama Peternak kerbau di daerah Tarano dan sekitarnya menyeberangkan kerbau-kerbau mereka ke gilir rakit Biasanya momen langkah seperti ini hanya terjadi setahun sekali Yaitu saat memasuki musim hujan dari bulan November hingga Januari Kerbau-kerbau ini akan berenang sejauh kurang lebih 2 kilometer Wih, lumayan jauh juga ya teman Kerbau akan terus mengayuhkan kakinya saat ia berenang Panjang kaki kerbau sangat memengaruhi kecepatan kayuhan saat berada di air teman Kerbau air ini memiliki kaki yang lebih panjang dan jari yang lebih lebar dibanding kerbau rawa Bagi yang sudah tidak kuat Buang baikan tangan kalian ke kamera ya Tapi Otan yakin kalian semua pasti bisa melalui semua rintangan ini Tenang aja sob Hanya membutuhkan setengah jam untuk mencapai gilir rakit Apalagi kalau ditutup perahu seperti ini Tuh kan kita sudah sampai nih Yeay berhasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!